Intro Din banget, din Mungkin karena di Indonesia ini kita cuma ada dua musim ya, musim panas dan musim hujan Nah, musim salju kan adanya di luar negeri, jadi mungkin itu salah satu pemikiran kita dan tim Bagaimana cara membuat tempat wisata yang lain daripada yang lain gitu ya, jadi kita membuat wahana salju Ini kita open dari 2019 Antusias banget, dari awal kita buka, masyarakat rame banget yang datang kesini karena penasaran mau lihat salju langsung kan Karena mereka gak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Trasnowat Bekasi mereka udah bisa lihat salju Intro Pertama-pertama saya melihat ini kok kok ini ya, lihat lokasinya kok enak ya, yuk kita main lagi yuk gitu Pertama yang pertama ini sekali, terus yang kemarin itu yuk lagi kesana gitu, udah siap acara keluarga langsung kemari Intro Oke, untuk pembelian tiket kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore Jadi untuk tutup bermainnya sampai jam 6 sore Jadi customer yang beli di jam 4 sore selesai di jam 6 sore Gitu, jadi jam 6 kita udah closing Intro Semua usia boleh masuk dikenakan tiket Untuk tiketnya sendiri, Senin sampai Jumat, Weekday berarti Rp150.000 Sabtu, Minggu, dan Hari, Libur, Weekend di harga Rp200.000 Jadi dengan harga tiket sekian, nanti yang didapat itu penyewaan sepatunya gratis, dapet kaos kaki Terus untuk yang di dalam, free naik kereta gantung Tapi untuk alat-alat bermain yang lain harus sewa lagi, mulai dari harga Rp30.000an Intro Paling mahal itu sewa ski, kursus ski juga itu Rp100.000an Rp30.000an itu untuk mainan seluncuran yang dari papan Sledge namanya, sama snow tube yang single Ada juga snow tube yang double, yang bannya ada dua, itu Rp80.000an Intro Karena kita tidak ada penyewaan jaket dan lain-lain Buat para customer atau pengunjung masyarakat yang mau main kesini Wajib membawa jaket dari rumah Ya, karena suhunya lumayan di sini Mungkin sekitar 10 sampai 15 derajat celcius Lumayan dingin buat teman-teman yang mau main kesini Jadi wajib bawa jaket ya Intro Untuk waktu bermain itu di 2 jam Iya, mainnya hanya 2 jam aja Dari luar daerah juga banyak, dari warga sekitar sini juga banyak Dari daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi juga ada yang sampai kesini Memang ada niat, kalau kemari ke Bekasi memang harus kesini Buat kami orang Medan, kalau kami kemari pasti mampir kemari Karena memang suasananya memang menyenangkan Bagus dan seru, untuk permainannya seru-seru Seru, pokoknya seru lah, bagus Sebenarnya kalau secara bahan semua ada disini Kayak air, garam dan lain-lain Jadi bahannya itu gampang Cuma memang mesinnya yang asalnya itu dari luar negeri Banyak dari dinas juga yang datang kesini, yang berkunjung Mereka juga antusias sebenarnya dengan adanya pariwisata berbau snow gitu ya Pandangan mereka nih, wah gak perlu jauh-jauh ke luar negeri nih Cukup kesini udah ada nih Jadi dari pemerintah juga mendukung lah ibaratnya dengan adanya wisata ini Harapannya sih ini bisa jadi salah satu wisatanya masyarakat yang ada disini Di Bekasi atau di daerah lain Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri Cukup ke Bekasi aja nih udah bisa lihat salju Ya memang saljunya salju buatan tapi memang bentuk salju itu seperti ini loh Jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana dinginnya salju Dibesarkan lagi ya biar lebih menarik dan bagus ya Padahal fasilitasnya lebih di perbanyak lah Biar pengunjung itu lebih puas dalam permainannya Semakin apa ya? Semakin menyenangkan aja Mereka Mereka Mereka